Sudah berhari-hari, Sang Unta mengembara di padang pasir bersama para kalifah Ratusan kilometer telah dilaluinya tanpa minum setetes air pun Untunglah Tuhan memberikan kelebihan kepada hewan mamalia satu ini Unta dapat menyimpan cadangan energi di bagian tubuh yang disebut punuk Mengisi gudang tenaga Unta dapat menghabiskan hampir setengah drum atau sekitar 90 liter air loh Wow, banyak sekali ya Ketika sudah minum, maka gudang tenaga yang ada di punuk Sang Unta akan pulih kembali Unta memiliki satu atau dua punuk yang dapat menyimpan lemak sebagai cadangan makanan Yang bisa digunakan sewaktu-waktu saat susah mendapatkan makanan dan air Punuk Unta itu seperti wadah penyimpanan Saat Unta menggunakan lemak yang tersimpan, maka punuknya akan menjadi kecil Makanan Unta Unta termasuk hewan herbivora Unta memakan hampir semua tanaman gurun yang tersedia Secara keseluruhan, Unta ini memakan rumput, daun, ranting dari tanaman apapun di gurun termasuk tonas hijau semaksak saul Unta dapat makan rumput sekitar 30 hingga 50 kg sehari loh Bibirnya yang tebal memungkinkan mereka memakan makanan seperti tumbuhan berduri Unta termasuk hewan yang tidak manja Jika tidak ada rumput, maka Unta akan memakan tanaman yang berduri seperti kaktus Apakah semua Unta berpunuk? Jika kita berbicara jenis-jenis Unta, setidaknya ada 3 spesies Unta yang masih ada Yaitu Unta Arab banyak ditemukan di Timur Tengah, Gurun Saara, dan Asia Selatan Unta Bakteria banyak ditemukan di Asia Tengah Dan yang ketiga, Unta Bakteria Liar banyak ditemukan di wilayah Terpencil Mongolia dan Tiongkok bagian Barat Laut Kesemua Unta tersebut memiliki satu atau dua punuk Akan tetapi ada satu Unta yang dikenal dengan nama Unta Lama Yang tidak memiliki punuk Unta Lama ini hewan asli dari Amerika Selatan Yang banyak ditemukan di wilayah Inka dan Pegunangan Andes Fakta Unik Unta Unta memiliki bulu yang sangat tipis di bagian perut Yang berfungsi agar panas di tubuh Unta cepat menghilang Unta memiliki bulu hidung, bulu telinga, dan bulu mata Yang berfungsi melindungi Unta dari pasir gurun yang berterbangan Pada zaman dahulu, kulit Unta yang lebar sering dijadikan atap rumah atau tenda Terutama saat perjalanan jauh Di daerah gurun, Unta sering dijadikan mahar atau bahkan kado pernikahan Unta memiliki telapak kaki yang lebar dan empuk Yang berfungsi agar Unta tidak terperosok ke dalam pasir saat berjalan Di lutut Unta terdapat bantalan kulit yang keras Yang berfungsi untuk melindungi kulit agar tidak terbakar saat berbaring di atas tanah yang panas Unta dapat berlari dengan kecepatan rata-rata 32 km per jam Dan dengan kecepatan maksimum 65 km per jam dalam jarak dekat Unta dapat mengangkut beban berat hingga 270 kg di punggung mereka Karena inilah Unta sering disebut juga kapal gurun Tulang dan kuku Unta jika dipakar dan digerus dapat dijadikan adonan kue loh Apa kira-kira kamu tertarik untuk mencobanya? Susu Unta dapat dijadikan obat tetes mata Terima kasih telah menonton